Pada Jumat 20 Agustus 2021, pukul 2.30 WIB, terjadi kecelakaan di Jalan Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar, sebuah mobil tampak ringsek setelah ditabrak Fortuner dengan pelat nomor mirip kendaraan dinas polisi. Mobil itu tampak berjalan melawan arah dan kabur seusai menabrak mobil lain. Video kecelakaan itu diunggah di akun Instagram at Mala underscore Hasan 04. Pemilik akun bernama Mala juga mengunggah video pengejaran mobil Fortuner. Ia menjelaskan, kecelakaan berawal saat ia dan temannya pulang dari makan nasi uduk di daerah Permata Hijau. Mala dan temannya mengendarai buah mobil menuju ke Jalan Tentara Pelajar setelah makan nasi uduk. Kemudian tepat di depan pom bensin tentara pelajar, mereka melihat sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tinggi. Mobil itu berjalan melawan arah ke arah mereka dan mematahkan spion mobil Mala lalu menabrak bemper mobil temannya. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu, tanggal 21 Agustus tahun 2021, mobil yang ditumpangi Mala kemudian langsung berputar arah dan mengejar pelaku. Hal itu juga langsung diikuti oleh mobil yang sudah ringsek. Mereka berhasil menghadang pelaku, namun pelaku nekat menabrak mobil rekannya yang ada di belakang mobil Mala. Pengejaran terus berlanjut hingga temannya berhasil membuka pintu pelaku. Tetapi pelaku malah tancap gas hingga membuat teman Mala terseret dan mengalami sejumlah luka di bangian tangan, pinggang, kaki dan kepala. Setelahnya mereka kehilangan jejak, atas aksi tersebut, Mala dan teman-temannya sudah melapor ke Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan. Beberapa warga yang ada di sekitar lokasi juga mengaku melihat kecelakaan tersebut. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas di Jalan Tentara Pelajar. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Suharno belum memberikan kronologi lengkap terkait kecelakaan tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!